Intro Halo adik adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam pembelajaran kali ini kita akan membedakan zat tunggal dan zat campuran Ya, di depan ibu sudah ada 6 gelas yang masing-masing Yang pertama ini adalah air Kedua kapur tulis Ketiga garam Keempat gula Kelima kopi Dan keenam kawat tembaga adik adik Ya, disini nanti ibu akan tunjukkan manakah yang termasuk zat tunggal dan zat campuran Kita mulai dari air Oke, air Ya, ini adalah zat tunggal Kenapa? Karena ya zat penyusunnya hanya satu, hanya air adik adik Yang kedua adalah kapur tulis Ya, kapur tulis ini juga zat tunggal Karena zat penyusunnya hanya satu, kapur Yang ketiga ada garam dapur Garam ini juga termasuk dalam zat tunggal Karena ya zat penyusunnya hanya satu Dan ini juga gula termasuk dalam apa adik adik? Bagus sekali, zat tunggal Oke, yang berikutnya ada kopi Adik adik, kopi ini termasuk dalam zat tunggal atau zat campuran? Bagus sekali, kopi termasuk dalam zat tunggal Karena penyusunnya hanya satu, hanya kopi Berikutnya ada kawat tembaga Apakah kawat tembaga Ya, bisa Ibu tunjukkan Termasuk dalam zat tunggal atau campuran? Bagus sekali Kawat tembaga termasuk dalam zat tunggal Berikutnya, air garam Ya, ibu akan buat air garam Garam Ditambahkan air Oke, lalu kita aduk Coba adik adik Kalian amati Tadi, ibu sudah tambahkan garam dan air Ini sudah menjadi ya air garam Air garam ini termasuk dalam zat tunggal ataukah zat campuran adik adik Bagus sekali Air garam termasuk dalam zat campuran Kenapa? Karena adanya penyusun antara garam dan air Ya, kalau kita identifikasi lebih lanjut Ya, campuran ini termasuk dalam campuran apa adik adik? Ya, homogen Karena air dan garam Dicampur Ya Tidak terlihat bedanya antara air dan garam Artinya, dalam campuran homogen ini Ya, terjadi pencampuran yang sempurna Sehingga tidak terlihat zat penyusunnya Oke, yang berikutnya Kita akan membuat air kopi Kita kasih air Kita aduk sampai merata Oke Air kopi ini termasuk dalam zat tunggal ataukah zat campuran adik adik? Oke, bagus sekali Air kopi ini termasuk dalam zat campuran Kenapa? Karena adanya dua zat penyusun yaitu air dan kopi Dan air kopi ini termasuk dalam campuran Apa adik adik? Homogen atau heterogen Bagus sekali Dalam campuran heterogen Kenapa? Karena dalam air kopi ini masih terlihat bedanya Mana air dan mana kopi Ya Tidak tercampur secara sempurna adik adik Masih bisa dibedakan Mana air dan mana kopi Maka air kopi ini termasuk dalam Secampuran heterogen Ya Oke adik adik Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian semua Dan bisa menjadi referensi kalian di dalam mengerjakan tugas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih